Hai positive people, kita kemudian melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 14. Kali ini kita menonton bagian terakhir, ayat 34 sampai 36. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjama jumbai-jubanya. Dan semua orang yang menjamanya menjadi sembuh. Diceritakan setelah Yesus berjalan di seair dan kemudian membawa murid-muridnya ke seberang dan mendarat di Genesaret. Ketika pagi-pagi betul orang-orang Genesaret tahu bahwa Yesus ada di daerahnya. Segera dia bergelih ke sekitar kota-kota di desa sekeliling Genesaret dan menceritakan. Bahwa Yesus ada di daerahnya dan dia membawa orang-orang yang sakit kepada Yesus. Dan memohon supaya diizinkan menjama jubanya. Dan semua orang yang menjama jubai Yesus menjadi sembuh. Genesaret terletak di bagian barat Danau Galilea. Di daerah subur dengan perairan yang cukup baik. Tanah Genesaret terletak di antara kota Kapernaum dengan kota Magadan. Magadan nama lain dari Magdala atau tempat lahir dari Maria Magdalena. Yang dibebaskan dari tujuh roh jahat. Dan kemudian jadi pengit Kristus menyaksikan Yesus mati, Yesus dikuburkan, bahkan Yesus bangkit. Letak Genesaret antara-terak dari kota kelahiran Magdalena dan Kapernaum. Dan nama Genesaret dan Lukas pasal 5 S1 dipakai juga nama lain daripada Danau Galilea. Danau Genesaret yang artinya adalah lembah percabangan. Yang menarik orang-orang Genesaret begitu mengetahui bahwa Yesus ada di daerahnya. Mereka langsung mempromosikan Yesus ke seluruh kota-kota desa-desa sekitarnya. Dan mendesak Yesus untuk menolong mereka yang sakit. Dan yang lebih menarik setelah orang-orang ini menjama Yesus. Mereka semua ditolong oleh Tuhan Yesus disembuhkan. Yesus berkarya begitu nyata ketika dia diterima dan dihormati di daerah Genesaret. Berbeda pada waktu Yesus di daerah Gadara atau daerah Gerasa. Kita bisa melihat ada peta nomor dua. Yesus dengan sengaja datang khusus ke daerah Gadara atau Gerasa. Sekalipun dia harus melewati badai besar. Kita lihat disini ada peta nomor satu dimana Yesus harus melewati badai besar. Hanya untuk mengusir orang yang kerasukan roh jahat. Dan menyuruh roh jahat itu pergi masuk ke babi. Dan setelah orang yang kerasukan itu jadi sadar. Penduduk daerah Gadara atau Gerasa. Malah mengusir Yesus. Mendesak Yesus keluar dari daerahnya. Dan Yesus tidak pernah kembali lagi. Disini diceritakan dimana Yesus tidak akan pernah tinggal lama atau kerasan. Di tempat dimana dia tidak dihormati. Tidak diterima. Kita belajar dari cerita orang-orang Genesaret yang tidak egois. Begitu tahu bahwa Yesus ada di daerahnya. Dia gak langsung diam diri. Dia gak menikmati waktunya bersama dengan Yesus pribadi. Tapi yang dilakukan dia mulai bangkit dan dia ceritakan. Dia promosikan Yesus di kota-kota dan desa-desa sekeliling daripada Genesaret. Dan kemudian dia bawa orang-orang yang sakit kepada Tuhan Yesus. Dan semua orang yang menjama Yesus menjadi sembuh. Kita bisa melihat disini bahwa kita perlu belajar. Seperti hati orang Genesaret. Yang tidak egois untuk menceritakan kebahagiaan kita. Kepada orang lain. Bagaimana Tuhan tolong kita. Bagaimana Tuhan sembuhkan kita. Bagaimana Tuhan berkati kita. Sehingga kesaksian yang kita bagikan. Kepada orang-orang yang lemah. Mereka beroleh kekuatan. Kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Mereka tahu bahwa ada Tuhan yang hidup di dunia ini. Dan tugas kita adalah cuma bersaksi. Cuma menceritakan bagaimana Tuhan tolong kita. Bagaimana Tuhan bantu kita. Bagaimana Tuhan berkati kita. Bagaimana Tuhan sembuhkan kita. Waktu kita menceritakan pengalaman kita. Bersama dengan Tuhan. Maka ini menjadi kisah nyata. Kita gak perlu pakai cacatan. Kita kan cerita dengan lugas. Cerita dengan lantang. Cerita dengan penuh keyakinan. Kenapa? Karena kita gak ngada-ngada. Dan ini membuat mereka akhirnya melihat Tuhan. Kita belajar juga yang kedua. Dari cerita orang Genesaret ini. Yaitu kita belajar untuk tidak egois. memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Melalui waktu kita. Mendengarkan kelukasan mereka. Tenaga kita. Untuk menopang mereka sedang. Membutuhkan uluran tangan kita. Nasehat. Bahkan mungkin uang kita. Sehingga mereka yang sakit bisa disembuhkan. Yang lemah boleh dikuatkan. Mereka yang putus pengharapan. Boleh beroleh pengharapan. Mereka yang gak punya uang untuk menyekolahkan anaknya. Akhirnya anaknya bisa sekolah. Dengan demikian. Akhirnya orang-orang yang ditolong. Bisa lihat Tuhan dalam hidup kita. Saya teringat dengan cerita Sakyos. Dalam Lukas Pasal 19. Dimana Sakyos adalah pemucukai. Pemucukai adalah orang Yahudi yang dibayar oleh orang Romawi. Untuk memberas banknya sendiri. Itu sebabnya pemucukai dibenci sekali sama orang Yahudi. Karena pemucukai adalah penglihatan bangsa sendiri. Dia dibayar orang Romawi untuk memberas bangsanya. Karena pemucukai itu gak dibenci. Makanya pemucukai gak pernah mau dilibatkan. Bergaul sama orang-orang Yahudi. Dan dimana? Ketika Yesus lewat di kota Sakyos. Itu kota Yiriko. Dan Sakyos rindu sekali untuk berjumpa sama Yesus. Melihat Yesus. Tapi karena tubuhnya yang gak tinggi. Akhirnya dia terhalang oleh orang banyak. Dia mendahului orang banyak. Ketika dia lihat satu pohon. Dia naik dari satu pohon. Dan dia tahu bahwa Yesus pasti akan lewat di bawah pohon tersebut. Dan yang menarik. Ketika Yesus sampai di bawah pohon Sakyos. Yesus langsung mengarahkan fokusnya kepada Sakyos. Dan berkata Sakyos turunlah dari pohon. Sebab aku pengen numpang makan di rumahmu. Kalau ada orang ngajak kita makan. Berarti orang tersebut niat bangun hubungan. Yesus niat bangun hubungan sama Sakyos. Dan kemudian Sakyos turun. Betapa bahagianya. Dia bisa diundang makan bersama dengan Yesus. Dan yang menarik. Sakyos tidak bawa Yesus sendiri ke rumahnya. Tapi dia undang orang-orang miskin. Untuk ikut makan di rumahnya. Orang-orang yang sakit hati yang pernah dia peras. Untuk ikut makan di rumahnya. Orang-orang di kota itu yang rame mengeliling Yesus juga diajak dan diundang. Untuk makan di rumahnya. Dan ketika Yesus dan Sakyos ada di rumah. Begitu banyak orang-orang berkerumun. Hadir dan Sakyos bercerita. Betapa bahagianya aku. Bisa berjumpa dengan Yesus. Hari ini juga. Kalau ada orang yang pernah aku peras. Aku rugikan, aku akan dikantikan empat kali lipat. Dan kalau ada orang miskin. Dan di tempat ini aku akan berikan separuh dari harta aku kepada mereka. Dan Yesus berkata. Satu orang diselamatkan seisi surga bersuka cita. Kita bisa melihat betapa Sakyos bahagianya dan senangnya. Ketika berjumpa sama Yesus. Dia tidak simpan kebahagian itu sendiri. Dia ceritakan kepada orang-orang sekelilingnya. Bukan cuma itu. Orang-orang ketemu Yesus. Tapi dia bagikan juga berkat yang dia punya. Kepada orang-orang susah dan orang-orang sakit hati dengan dia. Akhirnya nama Sakyos bersih di kota itu. Jadi harem. Satu gambaran. Buat kita semua. Untuk kita belajar. Dari Sakyos. Dari orang-orang Yesus Aret. Yang mau menceritakan. Kebahagiaan kita. Kepada orang lain bersaksi. Sehingga mereka tahu ada Tuhan yang hidup. Dan yang kedua. Kita juga boleh membagikan apa yang kita punya. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga akhirnya. Begitu banyak orang-orang yang diselamatkan. Begitu banyak orang-orang yang dikuatkan. Lalu hidup kita. Live a better life. Terima kasih. Suka Duka Perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Perjuangan guru tangan pengharapan